Está bien o no? Mark Marquez Jelang seri pembuka MotoGP 2023 Mark Marquez kembali mengkritik AeroBody Halo sahabat GP Halo sahabat Radio GP Jangan lupa kita berselamat dulu Allahumma salli a'adha Siddhina Muhammad Allahumma salli a'adha Siddhina Muhammad Allahumma salli a'adha Siddhina Muhammad Assalamualaikum Dan jangan lupa subscribe, like dan komen Tes promosi terakhir di sirkuit Algarve Portugal Pekan lalu memperlihatkan bahawa Tiap pabrikan memiliki semakin serius Dengan penggunaan AeroBody Untuk membentuk aerodinamika Salah satunya yaitu Yamaha yang menjadi Bula-bula dan netizen Karena memakai sayap ala Cangkul di bagian belakang Kemudian Aprilia juga Sangat tampak agresif Memperkenalkan teknologi Aerodinamika terbaru Memarkai sendiri yang hanya mampu Berada di posisi ke-14 Di tes resmi buka suara Pembalap Repsol Honda itu Merasa MotoGP perlu memutuskan Apakah ini performa motor Atau aksi balapan yang lebih penting Setiap saat Semakin sulit Untuk mengikuti pembalap lain Karena kebangkitan dari Aero Banyak menggunakan Mengubah keseimbangan motor Cara berkendaraan Dan berhenti Kata Mahmarquez dikutip dari TheCrest.net Saya melihat Aprilia dan Maha Untuk masa depan yang panjang MotoGP perlu memahami Ke arah mana mereka ingin pergi Karena bagi saya Untuk pertunjukan Untuk balapan Itu bukan cara terbaik Ujar Mahmarquez lagi Pembalap asal Cervila Spanyol tersebut Mengatakan Aero body memang mempengaruhi Pada performa Karena motor lebih jadi kencang Tapi pada akhirnya Tontonan jadi kurang Karena kurang menarik Kurang salib-salib pat Untuk performa Ya tentu saja Kami bergenaraan lebih cepat Tapi untuk pertunjukan Saya rasa itu bukan cara terbaik Tapi kami harus Terus berjalan Ke arah aerodinamik Karena itulah aturan Yang kami miliki sekarang Kata Mahmarquez Namun seberapa Tidak setujunya Mahmarquez Dia tidak bisa Berbuat apa-apa Perbuahan Perubahan Bisa jadi MotoGP harus melibatkan Pabrikan Dan dorna Yang mana Siklus kontrak 5 tahun berikutnya Baru dimulai Pada musim 2027 Oke teman-teman semuanya Ini adalah satu berita Yang perlu kita bahas Yang mana disini Mahmarquez sangat Mengkritik keras Atau Mengkritik Karena Pihak dorna Dan Pihak pabrikan Yang ingin Meneroka Atau ingin Menggunakan Aerobody Iaitu Aerodinamis Sejenis Aerodinamis Aerobody Ini adalah Apa Swing 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 Apa dipanggil Bukan swing Ini swing Seperti sayap Seperti sayap Tapi Dipakai Pada Pararader Bukan pada motor Karena Ini namanya Aero body Apakah Bodi motor Atau Bodi Tubuh Manusia Namun Yang jelas disini Adalah Aerobody Berarti Untuk Di Baju Balap Mereka Nanti Akan dipakai Sayap Sayap Ini sangat Luar biasa Sekali Tapi Memang Sangat lucu Sangat lucu Sekali Namun Disini Mahmarquez Mengkritik Bukan apa Karena Mahmarquez Berpikir Untuk MotoGP Kedepan Untuk Performa MotoGP Kedepan Supaya Tidak Menurun Karena Kalau Memang Itu Terjadi Jadi Penonton Sudah Sudah Nggak Sudah Nggak Nonton Lagi Dalam Tiga Tahun Sekarang Aja Para Penonton Sudah Kurang Apalagi Ditambah Dengan Keluarnya Atau 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 Pensiun Atau Tercinta Kita Yaitu Valentino Rossi Jadi Penonton Di Terimbun Sudah Mulai Bekurang Karena Sudah Kurang Aksi Salib Menyalib Teman Teman Aksi Salib Salipan Sudah Kurang Apalagi Ditambah Itu Tapi Mahmarquez Sendiri Tidak Menafikan Memang Memang Betul Dengan Adanya Aerobody Itu Bisa Memper Untuk Performa Ya Tentu Lebih Cepat Akan Membuat Lebih Cepat Dibilang Tapi Pertunjukan Performa MotoGP Tapi Akhir Tontonan Jadi Kurang Menarik Karena Kurang Salipan Dibilang Aerobody Memang Pengaruh Pada Performa Karena Motor Akan Lebih Lebih Kencang Itu Dibilang Mahmarquez Cuma Mahmarquez Mengkritik Bukan Dia Tidak Mau Tapi Kasian Nanti MotoGP Sudah Tidak Ada Penonton Gitu Ya Karena Sudah Tidak Ada Aksi Salip Salipan Atau Aksi Yang Sangat Menegangkan Gitu Teman Teman Tidak Ada Lagi Jadi Itu Yang Sebenarnya Para Penonton Yang Ingin Melihat Bukan Karena Kecepatan Gitu Itu Saja Teman Teman Tapi Kalau Untuk Performa Apa Untuk Kecepatan Aerobody Seperti Sayap Ini Di F1 Contohnya Ramai Jamin Yang Nonton Iya Itu F1 Beda Dengan MotoGP Roda 2 Dengan Roda 4 Itu Beda Sekali Kalau Untuk Roda 4 Itu Sangat Sesuai Sangat Sesuai Untuk Ditaruh Aerobody Ini Atau Sayap Yang Lebih Banyak Itu Sangat Sesuai Sekali Karena Di Saat Salip Salip Di F1 Itu Memang Sangat Menarik Sekali Dan Bahkan Disitu Sangat Membutuhkan Kecepatan Teman Teman Yang Terutama Kenapa Sesuai Karena Dia Empat Roda Teman Teman Itu Yang Paling Kita Garis Bawahi Empat Roda Kalau Dua Roda Dipakai Sayap Di Ditubuh Manusia Ditubuh Para Rider Dipakai Sayat Di Baju Baju Para Apa Para Apa Apa namanya Ini Para Rider Lucu Jadinya Lucu Jadi Apa Kecepatan Motor Nanti Sudah Kurang Menyalip Sudah Semua Cepat Sudah Semua Cepat Di Tikungan Yang Jelas Semuanya Akan Akan Menarik Apa Akan Akan Berhenti Maksudnya Saat Ditukungan Itu Pasti Semua Orang Akan Berhenti Tidak Berani Masuk 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 Karena Semuanya Terlalu Laju Dan Bahkan Kecelakaan Akan Meningkat Itu Saja Tapi Kalau Di Empat Roda Tidak Apa Memang Sangat Sesuai Oke Itu Saja Untuk Penjelasan Kita Dan Ini Cara Baru Kita Untuk Penyampaian Berita Apakah Setuju Atau Tidak Bisa Dikomen Di Bawah Yang Jelas Apapun Ceritanya Jangan Lupa Berselawat Seperti Biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sabar Bers Bers Kadij Aunt Jangan S幹嘛